Pemirsa Presiden Jokowi mengungkap proses transisi pemerintahan dari dirinya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan mulus. Presiden Jokowi optimistis pasca pelantikan Prabowo bisa langsung bekerja menjalankan program-program tanpa jeda. Ditemui di Jakarta, Presiden Jokowi mengaku senang sejak Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029, transisi dan persiapan menuju ke pelantikan 20 Oktober berjalan lancar. Presiden Jokowi menyebut proses transisi yang mulus membuat Prabowo tidak perlu waktu lama untuk penyesuaian seperti yang dialami dirinya saat pertama kali menjalani pemerintahan pada tahun 2014 lalu. Jokowi mengaku membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk mengonsolidasikan semuanya sehingga otomatis kehilangan 1,5 tahun bekerja. Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar insya Allah mulus sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada. Tanpa ada jeda, saya 2014 butuh waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk mengonsolidasi. Artinya 1 hingga 1,5 tahun waktu.